Ajeb kita untuk membela Islam, insya Allah! Jawab yang kompak, siap bela Islam! Bapak Ibu yang saya cinta, ada yang bertanya, Ustadz kalau bela Islam itu apanya yang dibela? Yang pertama, yang dibela akidahnya, apanya? Yang kedua, syariatnya, apanya? Yang ketiga, akhlaknya, apanya? Baik, jawab yang kompak, saat ini yang ingin menghancurkan akhlak umat Islam di Indonesia, ada apapanya? Orang mantap, ada apapanya? Ingin menghancurkan akhidah umat Islam, ada apapanya? Hei! Yang paling nyata, PKI Betul apa betul? Betul apa betul? Yang anti dengan agama, namanya? Orang kompak, namanya? Dengerin baik-baik anak-anak muda, ini sejarah, jangan sampai kita gak paham sejarah Tahun 1948 48 Pernah terjadi pemberontakan di negeri ini Ingin menghancurkan dasar negara kita, yaitu panca Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan Ayo rame-rame Ketuhanan Ketuhanan Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? La Ilaha Berarti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa Artinya La Ilaha Ilumno Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Cakup atau tidak? Kalau diganti sama yang lain, mau atau tidak? Dirobah, mau atau tidak? Dihilangkan, mau atau tidak? Dirobohkan, mau atau tidak? Tahun 1948 Ada upaya ingin mengerobohkan Pancasila Yang dilakukan oleh PKI Dipimpin oleh musuh, saudara Siapa yang menjadi korban saat itu? Pondok pesan tren Siapa yang menjadi korban saat itu? Para kiai, para ulama Sampai saat ini monumennya masih berdiri Anda sekali-kali jalan-jalan ke Jawa Timur Di Blitar Di Madiun Di Banyuwangi Itu ada monumen peninggalan tahun 1948, saudara Di Banyuwangi Banser NU Saat itu pulang pengajian Paket truk kurang lebih 100 Banser, saudara Di tengah jalan dicegat oleh Gerwani PKI Perempuan Dikasih apa? Dikasih nasi bungkus Dipikir ini nasi benar isinya Ternyata di dalamnya sudah dicampur racun, saudara 100 Banser mati saat itu juga Diracun oleh wanita PKI Namanya Gerwan Saya mau tanya, kalau begitu PKI bahaya atau tidak? Paket atau tidak? Diadap atau tidak? Gak cukup sampai di situ Di daerah Madiun Tepatnya di pabrik gula Gurang Gareng Monumennya masih berdiri Puluhan kiai Dibunuh oleh PKI musuh pada waktu itu Macem-macem cara dibunuhnya Ada yang disiksa dengan cara dicongkel matanya Lidahnya dijulurkan digunting, saudara Ada lagi kiai yang diikat tangan kanan kiri Kaki kanan kiri Ditarik dengan mobil sampai hancur berkeping-keping Bahkan ada kiai yang dikobor hidup-hidup Ini monumennya ada Bukan hoax Ini kisah nyata Kebiadaban PKI Tahun 48 Ingin merubah Pancasila Khususnya sila pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Kenapa itu terjadi? Karena PKI anti-agama PKI anti-ulama Jawab yang kompak semuanya Jadi dulu tahun 48 Yang bakarin kodok pesantren siapa? Orang kompak siapa? Tahun 48 Yang bunuhin para kiai siapa? Tahun 48 Yang bunuhin panser siapa? Kalau begitu PKI biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Siap lawan PKI? Siap bantai PKI? Siap banjang PKI? Tadu! Alhamdulillah Akhirnya umat Islam bersatu melawan Akhirnya musuh pimpinan PKI saat itu Dikantung oleh rakyat Alhamdulillah Kemudian Muncul lagi tahun 65 Setelah mereka ikut pemilu pertama Tahun 55 Tahun 55 PKI ikut pemilu Juara 4 Saudara Suaranya terbanyak keempat se-Indonesia Tahun 55 10 tahun kemudian Tahun 65 Mereka memberontak Mereka memberontak lagi Kali ini korbannya Nggak tanggung-tanggung Bukan cuma Habib Bukan cuma Kiai Bukan cuma Ustaz General Angkatan Darat Dicolek Disiksa Dibunuh Saya mau tanya Jawab yang kompak Sekali lagi Yang kompak Kalau begitu PKI Bahaya atau tidak Orang mantap Bahaya atau tidak Diadap atau tidak Kalau dibiarkan Bahaya atau tidak Yakin Makanya ditumpas Sama Pak Harto Sampai ke akar-akarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Selama Pak Harto Menjadi presiden Dengan lebih Dan kurangnya Lebih kurang Ada kekurangan Ada kelebihan Namanya manusia Betul Tapi selama 32 tahun Alhamdulillah PKI gak berani Bergerak PKI gak berani Menunjukkan muka PKI gak berani Bicara apa-apa Saudara Eh setelah Reformasi Tahun 98 Mereka yang tadinya Diam tiara Mulai bergerilya Saudara Puncaknya Tahun 2020 ini Melalui DPR Yang sebagian Sudah disusupi Oleh anak-anak PKI Anak PKI Ada yang jadi Anggota DPR Di antaranya Ripka Ciptaning Dari partai PDIP Saudara Dia buat buku Aku bangga Jadi anak PKI Anak PKI Masuk parlement Saya bicara begini Bukan fitnah Bukan hoax Karena dia sendiri Yang buat bukunya Saudara Sekarang dia Ada di DPR Bahkan ada Beberapa orang Yang disinyalir Mereka ini adalah Keturunan PKI Saudara Jadi anggota Dewan Jadi anggota DPR Tiba-tiba Ketika kita lagi Susah menghadapi Corona Di awal-awal Corona Orang-orang lagi pada Kesulitan Orang-orang lagi pada Lockdown Nyari duit Susah Kesana susah Kesini susah Diambil kesempatan Oleh mereka Membuat Rancangan Undang-undang Yang bernama HIP Haluan Ideologi Pancasila Kalau anda Lihat judulnya Keren Masih ada Pancasilanya Kalau kata Sayyidina Ali Kalimat Yurodubihalbatil Keliatannya Cantik Ini kalimat Keliatannya Baik Ini kalimat Tapi begitu Diteliti Dalamnya Batil Bahaya Ustadz Dimana bahayanya Pak Bu Kalau lihat judul Masih ada Pancasilanya Tapi begitu Kita baca Di pasal 7 Khususnya Ternyata Mereka ingin Memeras Pancasila Menjadi Trisila Lima sila Mau diperas Menjadi Tiga sila Di dalam Pancasila Sila pertama Berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa Diperas Menjadi Trisila Maka yang terakhir Yang sila ketiga Berubah Menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan Saya mau tanya Jawab yang Kombak Ketuhanan Yang Maha Esa Mau diganti Dengan ketuhanan Yang berkebudayaan Setuju Atau tidak Korang kompak Setuju Atau tidak Kalau dasar negara kita Ketuhanan Yang berkebudayaan Bahaya Atau tidak Ustadz Dimana bahayanya Dengerin kalimatnya Ketuhanan Yang Berkebudayaan Maksudnya Tuhan Disuruh Ngikutin Aturan Budaya Kalau Ada Budaya Kemudian Dilarang Oleh Aturan Tuhan Maka Aturan Tuhan Yang harus Mengalah Aturan Tuhan Harus Mengikuti Budaya Jadi Artinya Agama Mau Disingkirkan Agama Mau Dilenyapkan Jawab Yang kompak Kira-kira Kalau ini jadi Dasar negara Bahaya Atau tidak Bahaya Atau tidak Baik Saya singkat Sudah cukup Sampai disitu Sudara Diperas lagi Menjadi Ekasilah Satu silah Dari Pancasila Diperas Jadi Trisila Lalu Diperas lagi Menjadi Ekasilah Apa Isi Ekasilah Gotong Royong Apa Isinya Kurang Kompak Apa Isinya Kurang Mantap Apa Isinya Ustadz Bukannya Bagus Gotong Royong Kalau Gotong Royong Yang Umum Yang Biasa Berlaku Di Tengah Tengah Kita Itu Tidak Ada Masalah Contoh Tetangga Kita Sakit Kita Iuran Rame Untuk Meringankan Mereka Untuk Mengobati Mereka Jawab Yang kompak Bagus Atau Tidak Sungai Kotor Rame Rame Kerja Bakti Gotong Royong Seperti Bagus Atau Tidak Bukan Begitu Arti Gotong Royong Dalam Ekasilah Apa Artinya Apa Maksudnya Gotong Royong Di Dalam Ekasilah Artinya Maksudnya Adalah Sama Rasa Sama Rata Hartamu Hartaku Tanahmu Tanahku Duitmu Duitku Lama Lama Binimu Biniku Saya Mau Tanya Bahaya Atau Tidak Orang Kompak Bahaya Atau Tidak Bahaya Atau Tidak Yang Model Begini Otak PKI Otak Apa Orang Mandir Otak Apa Jawab Yang Kompak Kalau PKI Bangkit Lagi Di Indonesia Biarkan Apa Lawan Siap Tanyang PKI Siap Perang Lawan PKI Makanya Kenapa Habib Rizik Selalu Diganggu Dengerin Karena Salah Satu Perjuangan Habib Rizik Adalah PKI Tidak Boleh Dikasih Celah Bangkit Di Indonesia Habib Rizik Tidak Mau PKI Bangkit Di Indonesia Makanya Orang-orang PKI Tidak Suka Dengan Habib Rizik Maka Wajar Habib Rizik Terus Dicecar Maka Wajar Habib Rizik Terus Ditekan Agar Apa Agar Habib Rizik Nyerah Agar Habib Rizik Tidak Berdaya Sehingga PKI Bisa Bangkit Leluasa Di Indonesia Saya Mau Tanya Jawab Yang Kompak Semuanya Kalau PKI Bangkit Di Indonesia Bahaya Atau Tidak Mereka Ingin Menghancurkan Agama Bahaya Atau Tidak Mereka Ingin PKI Siap Bantai PKI Taktir 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 Semuanya Nabi Yang Kedua Bela Agama Artinya Bela Syariat Jelas Apa Jelas Jelas Jawab Yang Kompak Yang Menghina Syariat Islam Ada Apa Banyak Yang Menghina Ada Apa Banyak Yang Menghina Cadar Ada Apa Banyak Masya Allah Cadar Dihina Akhirnya Sekarang Semua Suruh Pakai Cadar Kalau Kemarin Ibu Ibu Anak Anak Akhwat Perempuan Yang Pakai Cadar Sekarang Bapak Bapak Pakai Masker Pakai Cadar Betul 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 Gara Gara Hina Cadar Allah Paksa Suruh Pakai Cadar Betul Betul Pejabat Kalau Omong Di TV Pakai Cadar Sekarang Betul Menteri Kalau Omong Pakai Cadar Presiden Juga Pakai Cadar Betul Betul Ini Ulah Gara-gara Menghina Sareat Is Jawab Yang Kompak Yang Menghina Adan Ada 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 Sukmawati Aneki Soekarno Pernah Menghina Adan Betul Betul Luar Biasa Di negeri Ini Makanya Kita Wajib Bela Islam Yang Pertama Bela Akhidah Yang Kedua Bela Sareat Yang Terakhir Bela Akhlak Jawab Yang Kompak Yang Mau Merusak Akhlak Umat Islam Ada 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 Jawab Yang Kompak Pemimpin Yang Akhlak Ada 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 Pemimpin Yang Tukang Bohong Ada 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 Pemimpin Yang Doyan Korupsi Ada 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 Bahaya Bahaya Siap Revolusi Akhlak Siap Revolusi Akhlak Tampil Nah itulah Yang digelorakan Oleh Imam Besar Kita Revolusi Akhlak Karena Sekarang Akhlak Sudah Bejat Betul Apa Betul Ustaz Bukannya Ada Revolusi Mental Jarin Aje Kenapa Ustaz Tidak Mau Pake Revolusi Mental Kalau Mental Itu Biasanya Ngurusin Orang Gila Betul Apa Betul Saya Mau Nanya Kalau Ada Orang Gila Itu Dibilang Penyakit Apa Namanya Mental Atau Akhlak Orang Kompak Mental Atau Akhlak Mental Atau Akhlak Sakit Mental Atau Akhlak Nggak 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 Orang Gila Sakit Akhlak Nggak Ada Yang Ada Mental Betul 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 Nah Ini Kita Dibilang Revolusi Mental Emang Rakyat Indonesia Gila Semua Innal Innal Korusi Betul 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 Jawab Yang Kompak Kalau Pemerintah Pejabat Maksudnya Pada Korupsi Yang Rugi Siapa Orang Kompak Yang Rugi Siapa Yang Rugi Siapa Rakyat Betul Betul Negara Jadi Hancur Betul Jawab Yang Kompak Habib Rizik Imam Besar Menggelorakan Revolusi Akhlak Jawab Yang Kompak Bagus Atau Tidak Bagus Atau Tidak Dukung Atau Tidak Tidak Udah Udah Rusak Nih Sekarang Akhlak Udah Parah Saya Di EFE Itu Dari Awal Dulu Kita Demo Ditembakin Amabrimob Depan DPR Atau Dimana Itu Biasa Cuma Disitu Aja Biasanya Ditembak Gas air Mata Di Water Cannon Disitu Aja Sekarang Parah Duber Sampai Kampung Kampung Sampai Orang Udah Ngumpet Ke Masjid Ditembak Masjid Pake Gas air Mata Masuk Kemana Lagi Kemakam Wali Di Kuitang Sudara Di Ubar Sampai Kemakam Wali Udah Enggada Akhlak Luar Biasa Udah Bejat Sekarang Ini Sudara Makanya Mungkin Ini Ujian Dari Allah Ini Teguran Dari Allah Mudah Mudahan Nanti Kita Punya Pemimpin Yang Soleh Kita Punya Presiden Yang Soleh Kita Punya Presiden Yang Beriman Kita Punya Presiden Yang Cinta Dengan Islam Kita Punya Presiden Yang Cinta Dengan Habair Kita Punya Presiden Yang Cinta Dengan Ulama Kita Punya Presiden Cinta Dengan Rakyatnya Amin Ya Robbal Oleh Karenanya Di akhir Cerama saya Yang paling Ketama Adalah Ayo Bela Agama Kalau Bela Agama Udah Pasti Bela Negar Jelas Kalau Udah Bela Agama Itu Pasti Bela Negar Karena Dasar Negara Kita Ketuhanan Yang Maha Berarti Kita Menjaga Agama Sekaligus Menjaga Negara Kesatuan Republik Jawab Yang Kompak Siap Persatuan Siap Ada Persatuan Siap Bela Allah Siap Bela Rasul Siap Bela Islam Siap Bela Al-Quran Siap Bela Haba'in Siap Bela Agengan Siap Bela Pesantren Siap Bela NKRE Siap Bela Pancasila Siap Ganyang PKI Siap Ganyang Naksiat KAP BANG Takbir Terjiri Suwah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammad Rasulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammad Rasulullah Na'murijadul islami Na'murumdul ma'rufi Walnan ha'anil buncari Barjumarabotillahi La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammad Rasulullah Rabahina Allah Rabah Islami Al-Fatihah 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 Al-Fatihah